Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai penganayaan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kece Sebagai mana kita bahas kemarin teman-teman bahwa Irjen Napoleon Bonaparte ini dilaporkan ke pihak Baris Krim karena menganiaya Muhammad Kece memukuli Muhammad Kece sampai mukanya lebam-lebam seperti itu teman-teman dan yang menarik teman-teman, alasan yang dipakai oleh Irjen Napoleon Bonaparte menganiaya Muhammad Kece karena tidak terima karena telah menghina Islam, telah menghina Allah, telah menghina Rasulullah maka ini yang membuat marah Irjen Napoleon Bonaparte dengan menganiaya Muhammad Kece Nah ketika kita mengupload berita ini teman-teman ternyata ada respon yang cukup menarik banyak netizen masyarakat yang berterima kasih kepada Irjen Napoleon Bonaparte yang melakukan pemukulan kepada Muhammad Kece ada yang menyebut Alhamdulillah semoga Irjen Napoleon Bonaparte sihat selalu ada yang mengatakan juga terima kasih Pak Napoleon Bonaparte ini mewakili umat Islam yang tidak terima kalau Islam dilecehkan oleh Muhammad Kece jadi ada beberapa netizen yang melakukan terima kasih karena dianggap mewakili oleh sebagian masyarakat dianggap mewakili netizen yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kece jadi banyak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte walaupun apa yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte ini melanggar hukum namun Irjen Napoleon Bonaparte kemarin juga sudah mengatakan bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dilakukan pemukulan yang dilakukan kepada Muhammad Kece dia tidak akan lepas tangan dia bertanggung jawab untuk itu karena Irjen Napoleon Bonaparte mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sudah terukur jadi siapa yang melecehkan agama Islam siapa yang melecehkan Allah Rasulullah maka dia akan melakukan tindakan yang terukur termasuk juga yang dilakukan kepada Muhammad Kece itu teman-teman yang terjadi di Rutan Baris Krim terkait penganayaan yang dilakukan Irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kece nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik juga terkait pemukulan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte tidak hanya pemukulan yang dilakukan oleh Irjen Napoleon Bonaparte tetapi melumuri kotoran manusia ke Muhammad Kece ini cukup menarik teman-teman karena begitu marahnya Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kece yang menghina agama Islam tidak hanya memukul tetapi melumuri dengan kotoran manusia kita ambil dari jpnn.com Muhammad Kece bawa belur Irjen Napoleon memberi perintah terjadi hal menjijikan pihak Baris Krim Polri mengkonfirmasi tindakan Irjen Napoleon Bonaparte menghajar tersangka kasus dugaan penestaan agama Muhammad Kece di dalam Rutan Tahanan Irjen Napoleon tidak sekedar menghajar Muhammad Kece hingga bawa belur tetapi juga melumuri kotoran dugaan penganayaan itu dengan kotoran manusia nah ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte kepada Muhammad Kece tidak hanya memukul tetapi melumuri Muhammad Kece dengan kotoran manusia memang ini menjijikan tetapi itu yang terjadi di Rutan Baris Krim Polri teman-teman tindakan Napoleon dikonfirmasi oleh Direktur Tindak Bidana Umum Direkti Bidum Baris Krim Polri Brigjen Andirian Jayadi saat dikonfirmasi di Jakarta Minggu 29 September 2021 malam dalam pemeriksaan terungkap selain terjadi pemukulan pelaku NB juga melumuri wajah dan tubuh korban dengan kotoran manusia yang disiapkan oleh pelaku kata Brigjen Andi penjelasan soal tindakan Napoleon melumuri MKC dengan kotoran manusia itu sesuai dengan keterangan pendeta Saipuddin Ibrahim yang merupakan kerabat youtuber kontroversial itu kepada JPNN.com Sabtu 18 September 2021 Brigjen Andi menyebut tindakan pelaku itu terjadi pada hari yang sama saat MKC mengalami penganayaan di sel isolasi jadi ini dibenarkan oleh saudara Muhammad KC yaitu Saipuddin Ibrahim pendeta Saipuddin Ibrahim jadi kejadian itu menurut pendeta Saipuddin Ibrahim benar selain dipukul ternyata dilumuri dengan kotoran manusia namanya Muhammad KC tersebut jadi kita bisa bayangkan teman-teman seperti apa jadinya kalau Muhammad KC dilumuri dengan kotoran manusia iya sambil memukul juga melumuri kotoran manusia ucap Brigjen Andi dia mengungkapkan kotoran manusia itu sengaja dipersiapkan Napoleon dengan disimpan di kamar selnya dalam pemeriksaan oleh penyidik seorang saksi mengaku bahwa perintah dari ijen Napoleon untuk mengambil kotoran manusia itu selanjutnya kotoran tersebut dilumuri ke wajah dan badan tersangka kasus penestaan agama itu NB sendiri yang melumuri kata Brigjen Andi Brigjen Napoleon dilaporkan Muhammad Kosman alias Muhammad KC ke Baris Krim Polri pada tanggal 26 Agustus 2021 atas dugaan penganayaan kalau kita melihat laporannya ini sudah lama teman-teman jadi 26 Agustus 2021 hari ini sudah tanggal 20 September jadi hampir satu bulan teman-teman kenapa baru hari ini kasus ini muncul di permukaan padahal kasusnya ini sudah satu bulan yang lalu ini menarik teman-teman kenapa kok hari ini baru rame terkait penganayaan yang dilakukan oleh ijen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad KC Napoleon ditahan di Rutan Baris Krim Polri terkait perkara swab dan penghapusan retnotize Joko Chandra sebelumnya pendeta Saifuddin Ibrahim membeberkan keterangan mengejutkan mengenai dugaan penganayaan yang dialami Muhammad KC di Rutan Baris Krim Polri menurut Saifuddin kerabatnya itu dianaya sehari setelah ditangkap oleh polisi di Bali dan Selasa 24 Agustus 2021 dan dibawa ke Jakarta berdasar keterangan yang dia dapat penganayaan Muhammad KC di Rutan Baris Krim terjadi pukul 01.00 dini hari hingga pukul 03.00 WIB jam 1 sampai jam 3 teman-teman berarti ada 2 jam penganayaannya dilakukan oleh ijen Napoleon Bonaparte nah kenapa sampai marah seperti itu teman-teman Napoleon Bonaparte kepada Muhammad KC karena kalau kita lihat ada 5 alasan yang kemarin disampaikan diantaranya alasan itu adalah tidak terima kalau agamanya itu dihina Rasulnya dihina Allah dihina ini Napoleon Bonaparte tidak terima karena dari kecil Napoleon Bonaparte ini menjalani kehidupan beragama yang cukup baik pemahaman agamanya cukup baik sehingga kalau ada yang melecehkan seperti itu maka irjen Napoleon Bonaparte akan sangat marah dan itu terjadi ketika Muhammad KC ditangkap dan masuk ke Baris Krim dan ketemu dengan Napoleon Bonaparte maka aksi itu dilakukan pemukulan kemudian dilumuri kotoran manusia kepada Muhammad KC karena saking marahnya kepada Muhammad KC dan ini banyak orang yang mengapresiasi banyak orang yang mengucapkan syukur Alhamdulillah masih ada orang yang begitu membela agamanya seperti yang dilakukan oleh irjen Napoleon Bonaparte walaupun itu melanggar hukum tapi sekali lagi teman-teman irjen Napoleon Bonaparte bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan ini kan sesuatu yang luar biasa jujur diakui oleh irjen Napoleon Bonaparte pelakunya menurut dia tidak sendiri tetapi ada sekitar 5 orang salah satu pelaku yang telah diungkap pihak Baris Krim ialah irjen Napoleon Bonaparte pengenaihan itu mengakibatkan youtuber kontroversial itu mengalami lebam di bagian muka kepala langan kiri hingga di bagian rusuk kanan jadi jam 1 dipukul bawa belur dan dia siuman lagi mukanya dilumuri kotoran manusia kata Saifuddin saat dihubungi jpn.com Sabtu 18 September 2021 sore nah itu teman-teman hal yang dilakukan irjen Napoleon Bonaparte kepada Muhammad K.C tidak hanya memukuli Muhammad K.C tetapi juga melumuri dengan kotoran manusia nah teman-teman kalau kita melihat berita yang lain ada yang mengatakan bahwa irjen Napoleon Bonaparte ini sangat dihormati di rutan Baris Krim Polri banyak tahanan itu yang menghormati kepada Napoleon Bonaparte bahkan dalam upacara bendera pernah menjadi pemimpin upacara yang dilakukan di Baris Krim Polri jadi banyak orang yang hormat banyak orang yang segan kepada irjen Napoleon Bonaparte jadi sangat dihormati di rutan Baris Krim Polri oleh para tahanan nah kalau ada orang seperti Muhammad K.C ini menghina agama Islam tentu para tahanan yang ada di Baris Krim akan marah kepada Muhammad K.C jadi ini sebenarnya secara psikologi adalah luapan amarah yang seketika itu dilakukan oleh Napoleon Bonaparte dan juga para tahanan yang lain marah kepada Muhammad K.C tetapi Napoleon Bonaparte tidak hanya marah hanya sekedar marah dengan kata-kata tetapi dengan tindakan dengan melakukan pemukulan kepada Muhammad K.C dan melumuri Muhammad K.C dengan kotoran manusia jadi babak belurlah itu Muhammad K.C itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax